Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari FBB dari 2 buah bilangan Tetapi sebelumnya, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja FBB dari 24 dan 28 Salah satu caranya, kita dapat menggunakan pohon faktor Kita mencari pohon faktor dari bilangan 24 terlebih dahulu Kita harus membagi 24 menggunakan bilangan prima Mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 Dan angka itu sendiri Bilangan prima itu misalnya apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya Boleh kalian catat ya ini Supaya tidak lupa Kita akan mencoba membagi 2 Kita akan mencoba membaginya dengan 2 Apabila tidak bisa, kita coba dengan 3 dan seterusnya 24 dapat kita bagi 2 24 dapat kita bagi 2 tidak? Bisa karena bilangan genap 24 dibagi 2 berapa? 12 12 dapat kita bagi 2 lagi? Tidak Bisa karena masih bilangan genap Bilangan genap pasti dapat dibagi 2 12 dibagi 2 sama dengan 6 6 masih dapat dibagi 2 tidak? Masih bisa Hasilnya 3 Hasilnya sudah bilangan prima 3 merupakan salah satu bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya Membuat konfaktor dari bilangan 28 28 dibagi 2 Hasilnya 14 14 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya berapa? 7 7 merupakan bilangan prima Oleh karena itu Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Konfaktor dari 28 sudah selesai Kita melanjutkan ke langkah selanjutnya Yaitu Menuliskan faktorisasi primanya 2 2 nya ada berapa? 1 2 3 Ada 3 2 pangkat 3 3 3 3 3 Paham? 2 nya ada berapa? 3 1 2 3 2 pangkat 3 3 3 2 28 2 2 nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 2 x 7 Lalu bagaimana kak? Cara mencari FBB nya? Cara mencari FBB nya Kita perhatikan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi primanya 2 pangkat 3 3 2 pangkat 2 7 Kita hanya menggunakan yang keduanya mempunyainya Maksudnya gini 2 Dimiliki 24 Dan 28 Kita akan memakai 2 3 Hanya dimiliki 24 28 Tidak ada 3 3 ini tidak kita pakai Lalu 7 bagaimana kak? 7 nya dimiliki 28 24 Tidak ada 7 Juga tidak kita pakai Kita hanya memakai 2 Tetapi 2 nya disini kan ada 2 kak 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 Dalam mencari FBB Kita memakai yang paling kecil 2 pangkat 2 sama dengan 2 Dikali 2 sama dengan 4 2 pangkat 3 sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 sama dengan 8 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 lebih kecilannya mana? 2 pangkat 2 Sehingga kita pakai yang 2 pangkat 2 2 pangkat 2 berapa? 4 Sehingga FBB Dari 24 dan 28 adalah 4 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!